Be witnesses of joy, be messengers of joy For the Lord be known, for the Lord be loved, for the gospel be served in diversity Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi Selamat berjumpa lagi di hari ini, Kamis 30 Juni 2022 Dasar permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 1-8 Dalam permenungan pagi ini, kita akan ditemani oleh Pater Kristo Nurak CMF Seorang misionaris keleretian yang bertugas di komunitas Catalina, Jakarta Mari kita dengarkan bersama Saudara-saudari terkasih, mengenal saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang percaya pada segala kebaikan yang dibuat Para ahli Taurat tentu saja mengenal Yesus, sebab mereka kurang lebih berada di kota Yesus sendiri Namun mereka tidak menerima segala perbuatan baik Yesus Bahkan mereka menjadikan itu sebagai celah untuk mengadili Yesus sebagai sebuah tindakan menghujat Allah Memang tidak mudah untuk memahami segala pilihan tindakan Yesus Sebab Yesus selalu menempatkan orang pada situasi krisis Menerima tindakan Yesus mengampuni dosa di satu sisi Tapi juga menyangkali keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni di sisi yang lain Ini iman yang dimiliki oleh para ahli Taurat Di sini, sejatinya ada gap yang tidak mudah untuk diatasi selama orang beda keyakinan Perbedaan ini tidak selalu mudah untuk dijembatani Karena sama-sama kuat dan berakar Namun dalam teks ini, Yesus mencoba menjembatani gap ini Dengan mengangkat persoalan moral dan kemanusiaan, bukan soal iman Yesus mengatakan, mengapa kalian memikirkan yang jahat di hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah Yesus memberikan kepada para ahli Taurat pilihan Yang sejatinya mengacu pada satu hal saja Yakni pembebasan dari penderitaan Jika mengatakan dosamu sudah diampuni Sebagai sebuah tindakan menghujat Allah Dan ini masalah keyakinan iman yang tidak mudah untuk dijembatani Maka lupakan itu Dan jatuhkan pilihan untuk mengatakan kepada orang lumpuh Bangunlah dan berjalanlah Mengatakan bangunlah dan jalanlah Ini merupakan sebuah tindakan moral Menolong orang yang menderita Dan ini ranah yang sangat manusiawi Dan bisa diterima umum Tentu saja dari dua pilihan ini Apapun pilihannya Tidak akan membatalkan perbuatan baik Yesus Dari sini kita belajar Bahwa setelah memutuskan untuk berbuat baik Perbuatan itu harus dilanjutkan Mungkin kita hanya perlu menawarkan cara pendekatan Kadang tidak harus lewat pendekatan iman Atau moral Tetapi juga bisa lewat pendekatan ekonomi Sosial Politik Teknologi Dan lain sebagainya Pasal tujuan kita tercapai Dalam konteks ini kadang kita perlu menanggalkan kepentingan diri Kelompok atau organisasi Jika keadaan menuntut lain Untuk kebaikan Atau keselamatan orang lain Kita harus belajar dari Yesus Sang Guru kita Ia mengajarkan kepada kita tentang keselamatan manusia Lebih penting Daripada mengharuskan para ahli Taurat Menimani dia sebagai Tuhan Mari kita belajar Kadang liga kita membatalkan pilihan kita Untuk berbuat baik Kadang mimpi pribadi kita Menggagalkan orang lain untuk mendapatkan berkat Yang mengalir melalui kita Mari tetap jadi saluran berkat bagi sesama Dengan cara apapun Sekarang dan selama-lamanya Semoga Tuhan memberkati Atau keselamatan Allah Jalaknya For the gospel be served in diversity